Lo pertama kali dapet tawaran lo standing tuh, lo ada rasa takut atau apa? Pasti. Pasti enggak lah, pasti. Secara manusia normal lah pada saat gue ditawarin untuk fight, tetap ada tegangnya. Karena walaupun dulu gue di Surabaya juga ikutan kejuaraan Taekwondo, tapi itu kan udah lama banget tertidur lah gitu. Gue begitu pindah ke Jakarta kan udah jadi pemain sinetron, udah jadi aktor. Kan apa ya, pelayanannya beda gitu kan. Mantal sendiri kan kalau misalnya di lokasi sitting, seorang aktor pasti akan dimanja gitu lah. Maksudnya ya mau makan apa-apa, mau treatmentnya beda. Sementara kalau itu enggak? Di MMN enggak dong. Enggak ada. Dari pertama latihan datang apa enggak ada. Gue bukan Randy Pak Kalila di situ, gue cuma atlet biasa yang lo mau tanding untuk menang. Jadi ya latihan ya harus tetap disiplin.